Buah emang gak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Pribahasa ini cocok banget sih untuk menggambarkan salah satu kisah keluarga bahagia ini. Gimana gak bahagia? Bapak dan anak-anaknya bisa ngehasilin uang miliaran bahkan triliunan cuma dengan sat-sat-sat-sat. Sampai keponokannya aja bisa ngehasilin uang miliaran dengan cara yang sama, yaitu dengan sat-sat-sat-sat. Inilah kisah keluarga pencuri yang terkenal di Indonesia. Keluarga ini kita kenal dengan nama keluarga Tansil. Keluarga yang terkenal di Indonesia dengan kasus penipuan, pencurian, dan penggelapan dana. Bagaimana cipret keluarga ini? Bersama gue, Krista Bayu, kita bahas untuk video kali ini. Kisah keluarga tentu aja berawal dari orang tua. Orang tua pria yang bernama Hari Tansil. Nama asli Hari Tansil adalah Tantek Hock. Dia datang ke Indonesia dari Cina Daratan pada tahun 1930-an. Ingat ya, tahun ini Indonesia belum jadi negara. Saat ini Indonesia masih jadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda alias masih dijajah. Hari Tansil ini murni pembisnis. Jadi dia ucuk-ucuk-ucuk-ucuk datang ke Indonesia langsung mau nipu. Gak gitu. Lagian siapa sih orang yang cita-cita yang mau jadi penjahat? Kalau penjahit, ada. Adi Tansil jadi penjaga toko sepeda. Beca dan ondardil yang berada di Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, dari sini naluri bisnisnya muncul. Mula-mula dia menjual sepeda bekas. Bisnisnya ini tumbuh. Ketika era sepeda motor masuk ke Indonesia, dia juallah sepeda motor. Dia berinisiatif jadi importir motor. Meraknya DKW pada masa itu. Benar-benar pembisnis kan? Datang tahun 1930-an, di tahun 1960-an, dia udah dikenal sebagai sodagar kaya di Sulawesi Selatan. Ketika bisnis motornya maju, Hari Tansil merambah ke dunia perbankan. Dia mendirikan bank yang bernama Benteng Republik Indonesia, atau BBRI, yang ada di kota Ujung Pandang. Bank ini ngerauk banyak nasabah. Pada tahun 1963-1964, politik dan ekonomi Indonesia lagi gonjang ganji. Pemerintah Soekarno menghadapi krisis moneter nasional. Hiperinflasi terjadi. Harga barang naik nggak menentu. Defisit anggaran negara lebih dari 50%. Ketika Indonesia lagi krisis ekonomi, Hari Tansil malah bikin ulah. Dia membagi-bagikan cek kosong di Jakarta. Ulahnya ini bikin negara rugi ratusan juta rupiah. Pas ditulusuri cek kosong ini, asalnya dari Bank Benteng. Tempat Hari Tansil menjadi manajer umum dan sekaligus pemiliknya. Ditangkaplah Hari Tansil dan beberapa anak buahnya. Anak buahnya ada yang difonis hukuman mati, seumur hidup, sampai difonis penjara 15 tahun. Sedangkan Hari Tansil, cuma difonis penjara 9 tahun. Hari Tansil bisa dibilang cukup beruntung melakuin aksi penipuannya pada bahasa ini. Kenapa gue bilang bisa beruntung? Karena di tahun Hari Tansil dihukum, Indonesia lagi masa transisi kekuasaan dari Soekarno jatuh ke tangan Soeharto. Ingat G30 SPKI? Tragedi ini terjadi di tahun 1965-1966, tahun di mana Hari Tansil dipenjara. Sebenarnya hari nggak dipenjara-penjara amat sih, karena dia ngantongi surat sakti dari Kejaksaan Agung. Surat apakah itu? Itu adalah surat berobat cuy. Ngomongnya sakit mau berobat ke RS, tapi kenyataannya dia bebas berkeliaran di luar. Kurangnya fokus negara, serta gampangnya aparatur negara disuap, berhasil kaburlah si Hari Tansil ini. Pada bulan Oktober tahun 1966, diketahui Hari Tansil kabur ke Hongkong melalui Bandara Kemayoran dengan pesawat Garuda. Pihak Kejaksaan dan Rumah Sakit saling menuding. Begitu juga kepolisian dengan imigrasi pada main salah-salahan. Percayalah, semua dicipratin dolar-dolarnya si Hari Tansil ini, men. Walaupun Harry udah berada jauh di Hongkong, dia masih tetap memantau perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Untuk apa? Nanti kita bahas. Yusuf Kala, pengusaha bugis yang telah menjadi wakil presiden, menceritakan tentang sosok Hari Tansil dan bisnisnya. Dalam kasus Bang Benteng, Hari gak cuma memalsukan cek kosong, tapi dia juga ngerampok dana nasabahnya sendiri. Kata Yusuf Kala, itu duit kalau bentuknya cairan. Sama Hari Tansil tuh udah dipers tuh sampe tetes terakhir tuh. Lima tahun pun berlalu, kondisi politik di Indonesia udah meredah pasca peristiwa G30S. Suharto mulai membuka diri pada investasi asing. Ya jangan kaget ya, setelah lima tahun kabur dan melihat politik Indonesia stabil, Hari Tansil balik lagi ke Indonesia. Di penjara dong. No, 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 no. Kasusnya ya emang mau begitu aja. Gak ada tuh penyelesaian hukum. Kenapa gak diusah? Lo belum pernah kan di Kepetama Dolarah Hari Tansil. Di sulit sih Hari Tansil kembali ngejalanin kehidupan normal sebagai pengusaha. Yang lucunya, dia mendirikan bank lagi cuy. Bank itu bernama Bank Sulawesi. Jadi, rencana Hari Tansil bikin bank buat menopang bisnis impor bajai dan sepeda motor dengan mengajak putra bungsunya yang bernama Edi Tansil. Sumber dana usaha impor ini diambil dari dana nasabah. Gila gak? Tapi, Bank Sulawesi bernasib sama kayak Bank Benteng. Pemerintah menyatakan Bank Sulawesi bangkrut. Pada usia 68 tahun, Hari Tansil pulang ke kota kelahiran di Fuking, Provinsi Fujian. Membantu ekonomi sosial kehidupan warga setempat dengan membangun jalan, irigasi, sekolah, hingga rumah sakit. Selama 10 tahun sebelum kematiannya pada bulan Juni tahun 1991, total sumbangan Hari Tansil untuk kota halamannya mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa Hari Tansil kok jadi seorang dermawan? Kalau dari sisi politik, entah rencana dia apa. Tapi, kalau dilihat dari sisi histori, Provinsi Fujian adalah kampung kelahirannya. Mungkin aja, dia ada rasa cinta tanah kelahirannya walaupun dia dengan cara yang salah. Ingat ya, pada masa ini China belum jadi negara maju kayak sekarang. Masih banyak tuh rakyat miskin di sana. Setelah meninggal Hari Tansil, ini bukan akhir. Tapi, ini awal dari kisah keluarga Tansil sang pencuri kelas kakak. Ingat anak Hari Tansil yang diajarinnya berbisnis di Sulawesi? Anak itu adalah Edi Tansil. Mengikuti jejak ayahnya, dia melakukan pencurian uang negara. Sama seperti ayahnya, di awal kehidupannya dia berbisnis. Nggak tiba-tiba langsung jadi koruptor. Bisnisnya banyak yang nyata, bukan semuanya fiktif. Edi Tansil punya banyak perusahaan, antara lain perusahaan beca. Tapi, setelah beca dilarang, dia punya agen motor Kawasaki. Edi Tansil juga diketahui terlibat usaha perakitan sepeda motor merek Binter dan Bajai di Bekasi. Selain bisnis motor, Edi Tansil juga bisnis beer. Tahun 1983, dia mendirikan PT Rimba Subur Sejahtera yang memproduksi Bex Beer. Ini nggak dijual di Indonesia, tapi diekspor ke Fujian, China. Bisnis beer itu berhasil menambah puni-puni uang Edi Tansil. Saking kuatnya pengaruh beer miliknya, Edi Tansil bahkan sampai disebut Bapak Bek Fujian di China. Edi Tansil kemudian membangun PT Golden K Group, perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia. Nah, disinilah, Edi Tansil melakukan kejahatan mirip yang pernah dilakukan oleh bapaknya. PT Golden K Group mengajuin kredit ke Bapindo, waktu itu bernama Bank Pembangunan Indonesia. Kredit diberikan tahun 1991 dengan cara ilegal. Tahun 1994, jadi membengkap sampai 1,3 triliun rupiah. Rupanya dari kredit 1,3 triliun udah dimark up dari proyek-proyek yang sebagai fiktif. Usut punya usut, Edi Tansil bisa dapet kredit ratusan juta dolar Amerika dengan mudah karena dia punya kerekatan sama penguasa order baru. Itu atas rekomendasi Laksamana Sudomo. Beliau menjabat Menteri Koordinator Politik Keamanan, Menko Polkam pada masa order baru. Dan juga pengaruh dari anak Presiden Suharto, yaitu Tommy Suharto yang menjadi mitra kerja si Edi Tansil. Tommy Suharto menarik bagiannya lalu meninggalkan perusahaan Golden K Group. Edi Tansil terpaksa harus tanggung jawab sendirian. Singkat kisah, lagi-lagi si Edi Tansil benar-benar ngikutin jejak bapaknya. Habis menipu, lalu masuk penjara. Terus, apa selanjutnya? Kabur. Tempat sekali. Singkat kisah, Edi Tansil difonis 20 tahun penjara, baru nyejipin 1,5 tahun di penjara, eh, dia kabur. Dia kabur bukan cara heroik kayak di film-film Hollywood. Tinggal ngeluarin duit, nggak perlu keringet, apalagi sampai kejar-kejaran di mobil, men. Pada Sabtu 4 Mei 1996, Edi Tansil meninggalkan lapas untuk berobat ke rumah sakit jantung harapan kita. Tentu aja itu alasan yang dibuat-buat. Akhirnya, Edi Tansil kabur dan nggak pernah terlihat lagi. Edi Tansil namanya akan selalu diingat sebagai bukti betapa sulitnya hukum mengendalikan pengusaha hitam yang bersinergi dengan penguasa jahat. Dengan kaburnya, Edi Tansil, kisah keluarga pencuri ini nggak berhenti gitu aja. Ingat ketika hari Tansil pulang ke Tiongkok? Selain Edi Tansil, ada putra tertuanya masih di Indonesia. Dia bernama Hendra Raharja. Di tahun 1997, ekonomi dan politik Indonesia sedang mendidih. Harga dolar menonjak tinggi, ekonomi Indonesia goyang kapten. Dunia perbankan lagi ngalamin chaos. Penarikan dana besar-besaran terjadi di mana-mana. Bank ngap-ngap, nggak bisa lagi menahan krisis ekonomi. Dalam situasi ini, sebagai pemilik Bank Harapan Setosa atau BHS dan Bank Guna Internasional, akal bulus Hendra Raharja bekerja. Dengan cerdik, dia bikin laporan keuangan palsu bahwa Bank Harapan Setosa dibuat seolah-olah bakal amruk akibat insiden penarikan uang gila-gilaan oleh publik. Alhasil, Hendra Raharja meminta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia sampai mencapai 1,95 triliun. Dan, di ACS-nya, men! Duit 1,95 triliun! Cair! Yang gilanya jumlah bantuan yang dibutuhin Bank Harapan Setosa sebenarnya cuma 10% dari 1,95 triliun itu. Lembaga keuangan di Hongkong, Singapura, dan dua perusahaan cangkong di British Virgin Islands menjadi tempat penampungan duit panas itu. Sedangkan Hendra kabur ke Hongkong. Pada tahun 2002, selagi dalam pelarian, pengadilan Indonesia menghukum Hendra Raharja dengan polis penjara seumur hidup. Pasus ini juga menyeret istri dan anaknya, Cerny Kojongyang dan Eko Edith Putranto yang difonis 20 tahun penjara. Mereka berdua berperan sebagai direktur kredit dan komisaris Bank Harapan Setosa. Tapi, nasib Hendra Raharja agak berbeda dari bapak dan adeknya. Hari Tansil dan Edith Tansil lebih beruntung karena bisa hidup bebas dalam pelarian. Hendra tertangkap di Australia pada tahun 2003. Di Sydney, pria kelahiran Makassar ini jatuh sakit. Ia didiagnosis kanker ganas menggerogoti ginjal dan empat dunia. Empat bulan setelahnya, ia meninggal di Alam Sunyi tanpa keluarga besar. Mungkin karena dia gak bawa nama Tansil kali dibelakang namanya. Jadi, hokinya ya gak nurun. Sementara istrinya, Cerny Kojongyang, setelah difonis, 10 tahun kemudian tertangkap di San Francisco, sebuah kota di California, Amerika Serikat. Cerny Kojongyang kini mendekam di rumah tahanan pondok bambu Jakarta Timur untuk menjalani hukuman yang belum dia lakukan. Anak pun putranya yang bernama Eko Edith Putranto masih dalam buronan. Ia diketahui ada di Australia Barat. Udah habis? Masih belum cuy. Kisah penipuan flor ke Tansil kini diturunkan ke generasi ketiga. Tapi kejahatan kali ini bukan terjadi di Indonesia. Generasi ketiga itu bernama Rudy Kurniawan. Dia dikenal sebagai penipu wine atau minuman anggur di Amerika. Rudy adalah cucu hari Tansil, kepulakan Edith Tansil dan Hendra Raharja. Ibunya Rudy Kurniawan bernama Leni Watitan. Leni Watitan adalah saudara perempuan Hendra Raharja dan Edith Tansil. Leni Watitan menikah dengan makmur Rui Jojo. Bersama Edith Tansil, makmur Rui Jojo pernah ngebangun pabrik sepeda motor merek Jepang di wilayah Bogor. Ketika Indonesia mengalami kerusuhan tahun 1998, Rudy Kurniawan pindah ke Amerika bersama ibunya. Saat di Amerika Serikat, Rudy menjalani kehidupan mewah dan mempelajari semua hal tentang wine. Dari rasanya sampai bentukannya. Akhirnya, Rudy mampu mengidentifikasi karakteristik wine dengan bayi. Intinya, si Rudy tuh ahli banget sama wine. Sari ikut wine tasting, segala macem. Rudy membangun reputasinya sebagai pembeli dan penjual anggur langkah dan merauk puluhan juta dolar di acara lelang anggur. Par kolektor lain menjulukinya Dr. Conti karena kecitannya pada anggur domen di Lerromen Conti. Rudy memang memiliki hobi dan bakat di bidang ini. Padahal, dia bisa aja hidup berkecukupan dari keahliannya. Tapi, begitulah manusia dengan sifat keserakahnya. Rudy memilih untuk menjadi miliarder dengan cara yang tidak jujur. Wine langka, dia masukin. Dengan mudah, doi meraup keuntungan ratusan miliar rupiah. Masalahnya adalah, Rudy banyak memalsukan wine bergendi. Dia bermain halus sampai tiba-tiba wine miliknya banyak di pasaran. Hal ini sampai ke telinga Lauren Ponsot yang merupakan produsen wine bergendi sebenarnya. Lauren bingung. Wine yang dijual Rudy berasal dari tahun 1945 dan 1971. Dia aja baru mulai bisnisnya tahun 1982. Sumpah nih, Ruth Ruth. Kamu ngecek Google atau Yahoo dulu nggak sih? Aksinya bocor di tahun 2008. Lauren Ponsot, pemilik wine burgundy, terbang ke Amerika Serikat untuk membongkar rahasianya dengan bantuan detektif dan FBI. Dan bener aja, di rumah Rudy, FBI menemukan gabus tutup botol label wine, botol kosong yang sudah dilepas labelnya. Akhirnya Rudy Kurniawan ditangkap dan dihukum penjara selama 10 tahun. Total keuntungan Rudy yang dia dapatkan dari membodohi konglomerat-konglomerat di Amerika Serikat sebesar 770 miliar rupiah. Urus sekarang ya. Saat ini, diperkirakan 30% wine langka yang ada di tangan para kolektor adalah buatan Rudy. Semuanya palsu. Netflix sampai mengangkat kisah ini ke dalam filmnya, film dokumenter yang berjudul Soul Grabs. Film Soul Grabs sempat menyinggung hubungan Rudy dan editan S.I.L. Koron aksi peniponnya dibekap oleh sang paman. Tapi tuduhan ini masih lemah dan butuh penyelidikan. Positifnya, Indonesia jadi terkenal di mata konglomerat Amerika Serikat ya kan? Negatifnya konglomerat pada sinis ketika berhubungan sama orang-orang Indonesia. Jadi begitulah kisah keluarga Tansil sang koruptor yang melegenda. Oke lah ya, mungkin cukup untuk membahas video pada kesempatan kali ini. Silahkan like jika kalian suka dengan konten-konten videonya. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Gue Krista Bayu Pranama. Pamit. See ya!